Halo teman-teman, halo YD Friends Apa kabar semuanya, sehat ya Saya Donny, mewakili YDP Mau cerita-cerita dikit tentang sesuatu Awalnya itu, dari setelah kita bikin single pertama ya Baik terakhir itu Kita bikin video lirik nih, pertamanya Video lirik, terus setelah itu Setelah video lirik, kita sambil berproses bikin video klip Video klip untuk baik terakhir Jadi, jadi itu video klip baik terakhir Terus setelah video klip jadi Kita kepikiran Ini bikin launching harusnya Harus bikin semacam kayak pemutaran perdana Konser mungkin dibaringin dengan konser Video klip baik terakhir Cuman karena waktu itu, bulan Bulan apa ya, kalau gak salah Januari, kalau gak salah Januari kita ada ide itu Kita berembuk dengan Management, dengan apapun musik project Management YDP Oke, kita bikin konser Cuman belum tahu nih bentuk konsernya seperti apa Nah, begitu kita jalan-jalan itu sambil berembuk Ternyata ada Ini Pandemi ini Ada Tanggap darurat Covid-19 ini Jadi semuanya Agak-agak buyar nih Agak-agak buyar Dan kemudian Sambil berjalannya waktu juga Kita mempersiapkan Ya Banyak hal lah Kita juga tetap-tetap menjalankan Rencana itu Untuk bikin konser itu Cuman Konsepnya jadi berubah Tidak seperti awal Yang konser yang Ya seperti biasanya Yang Yang dipanggung gitu Kami berembuk lagi Kami ngobrol-ngobrol lagi Dengan tim Dengan manajemen YDP Terus kemudian Akhirnya Tercetus lah ide Untuk bikin Virtual konser itu Konser virtual pertama Yudi Doni Project Dimana itu Jadi Momen launching pertama Video klip Baik terakhir Pemilihan studio Ini proses Proses agak panjang juga ya Saya masih ingat Waktu itu Tanggal 16 Juni Sebenarnya Kita udah ada Rembukan dulu nih Ada rembuk dulu Sebelum tanggal 16 Juni itu Ada rembuk dulu Dengan tim Bahwa kita akan bikin Konser Secara virtual Cuman kita gak ngerti juga Konsepnya seperti apa Konser virtual Kan ada macem-macem tuh kan Ada macem-macem bentuknya Kita belum Saya ingat banget Waktu itu Tanggal 16 Juni Kita video call Tim inti lah ya Tim inti dari Manajemen YDP Dan YDP sendiri Kita membahas Konser apa nih Yang bakal kita bikin Karena kebetulan juga Waktu itu saya Lagi gak di Jogja Yudi juga di Sukabumi Dan temen-temen yang Tim yang lain di Jogja Jadi kami Harus Tidak bisa ketemu langsung Tetap muka Jadi kita rembukannya Lewat video call Dan Itu awal Terbentuknya Apa ya Ide Bikin virtual konser Yaudah Oke Langsung itu Langsung kita Kayaknya Langsung menentukan tanggalnya Dan Setelah itu Setelah itu Tim Tim kami Tim YDP Tim manajemen Langsung Apa Berburu Apa Mencari Mencari Ini tempat yang cocok mana Studio yang paling cocok Buat Buat Acara ini dimana Dan Kami sempat kebingungan juga Karena Banyak Banyak studio di Jogja Yang bisa dijadikan Tempat konser virtual Banyak banget Dan mereka welcome semua Mereka welcome semua Dan mereka siap Membantu dengan senang hati Kami bingung Jujur Jujur bingung Karena Kebaikan temen-temen itu tadi ya Karena kebaikan temen-temen Itu tadi Jadi kita Tidak Sebenarnya gak bisa milih Kita takut Kalau seandainya milih salah satu Kita akan menyakiti yang lain Takutnya seperti itu Cuman Mau gak mau Kita tetap harus milih Dan akhirnya kita memilih Di Labs Channel Untuk melakukan Virtual konser itu Untuk pemilihan lagu Waktu itu diserahkan ke saya Karena Sebenarnya sih Urusannya cuman Cuman untuk Biar saya bisa ngatur nafas nih Salah satu keuntungannya ya Yang bikin Yang bikin List lagu Song list Repertuar lagu itu Adalah vokalis Karena Biar vokalis ngerti Kebutuhannya Dia harus istirahat kapan Dia harus ngegas lagi kapan Sebenarnya itu Terus juga harus memikirkan juga Promosi Show nya nanti gimana Alurnya harus Harus dipikir juga Itu saya Awalnya Awalnya adalah Kita akan membawakan 25 lagu 25 lagu Dan itu udah kita pilih 25 lagu Saya bilang kalau 25 lagu Itu mau durasi berapa Itu banyak banget 25 Bahkan sebelumnya Malah ada yang bilang Malah ada 40 lagu 40 lagu 40 lagu itu Wah itu susah banget Dari 40 Jadi 25 Terus kemudian Saya Kemudian saya Pilah-pilah lagi Akhirnya jadi ketemu 17 lagu itu Dan 17 lagu itu Ini bukan Bukan ngepas-ngepasin Sama 17 ya Maksudnya 17 itu kan Cuman Memang Berdasarkan durasi Terus berdasarkan Alur Alur Apa Alur Konsernya Yang paling pas ya 17 itu 17 lagu itu Dan Itu Saya bikin repertoire Bukan yang Saya meluangkan waktu khusus untuk mikir Nggak Waktu itu Saya nungguin ibu saya Di rumah sakit Terus Mas Wahyu Kendos Tanya Repertor udah siap belum Nanti malam Nanti malam baru Insya Allah udah siap Sebelum malam Saya sudah Saya sudah Menyetorkan itu Dan Saya bilang Ini ada 17 lagu Beserta Semacam Ada segmen-segmennya Ini saya Saya bikin seperti ini Tapi ini belum fix Kita butuh ngerasain dulu nih Emosinya seperti apa Begitu nanti kita rasain Baru Baru deh mungkin ada perubahan sedikit-sedikit Atau mungkin malah-malah justru perubahan besar Saya nggak tahu juga Tapi yang jelas ini sudah ada gambaran Seperti ini Dan Alhamdulillah Begitu dicoba Nggak Nggak ada perubahan sama sekali malah Mungkin ada Ada perubahan di satu sesi Yang seharusnya Sesi ini berubah drastis Jadi ini Tetap Akhirnya kita bawain Full band Ada satu lagu Disitu yang Sebenernya Saya pribadi Bukan berani Tapi Sayang Merasa sayang Kalau saya Yang nyanyiin saya Itu lagu Ayah Awalnya Awalnya Ayah ini akan dinyanyikan oleh Yudi Karena saya ngerasa juga Lagu itu sangat-sangat personal Buat Yudi Awalnya ya Terus tiba-tiba Ada ide dari Mas Yudi bahwa Kenapa nggak kailah As Itu langsung Semua tim disitu langsung Iya ya Kenapa nggak Akhirnya saya Saya punya Rekaman videonya Kailah sedang nyanyi Saya share di grup Dan semuanya oke Setuju Dan Apa Saya nggak menyangka Apa Kami nggak menyangka bahwa Itu akan menjadi sesuatu yang spesial banget Ternyata Dan Itu pun juga kita Kay Dengan 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 apa Dengan Ada ide Kailah pun Kita juga 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 belum tahu Apakah Kailah mau Apakah Sama orang tuanya diizinkan Kami juga belum tahu Tapi Ya kenapa nggak dicoba Setelah Apa Setelah Setelah ada ide itu Kemudian Yudi Coba kontak Dewi Ibunya Ibunya Kailah Dan Si Dewi nanya ke Kailahnya sendiri Kak Mau nggak Untuk nyanyi bareng Pak Di Pak Di Ada Ada Pak Di Doni Ada Pak Di Yudi Mau nggak Dan Di luar dugaan kami Kailah seneng Kailah seneng Maka Tanggapannya positif banget Dan dia excited Seperti excited Kemudian Ya udah Latihan Dan lain sebagainya Lancar Player kami pilih Kemarin itu Berdasarkan Apa ya Kalau bisa dibilang Kedekatan pertemanan ya Kebetulan juga Dan Player Player yang kemarin Di virtual concert itu Bener-bener Teman-teman kami Yang bener-bener ngerti kami Dari awal Ada Mas Tony Dari Ada Tony Kamti Itu Bukan orang lain Buat Buat saya Buat Yudi Karena Berapa Berapa kali juga Si Tony ini terlibat Bantuin Seventeen Secara langsung Terus kemudian Mas Tomo Mas Tomo juga Mas Tomo juga Dia Beliau juga Terlibat langsung juga Di pengharapan album Single terakhirnya Seventeen Yang kemarin Apa ya Nggak salah Itu Terus Mas Erwin Mas Erwin juga Anak band banget Maksudnya Kami Kami tumbuh bareng Apa Jalan Menjalani Apa ya Fase kami Tumbuh itu Bareng Erwin itu Bukan Bukan orang lain juga Terus kemudian Ada Gavet Gavet dari Helo Gavet juga Seperti itu juga Kami deket secara Personal Jadi Sebenarnya Ada Oki Oki juga Oki Salah satu Apa ya Talent yang sangat Berbakat Dari Di Jogja Ini kami Kami pengen banget Maksudnya Ngajak dia Karena memang Ya saya butuh Dibantu juga Terus Ya itu Berdasarkan Awalnya berdasarkan Kedekatan secara Personal ya Pertemanan Latihan hari pertama Itu tanggal 6 6 Juli 6 Juli Kami dateng ke studio Spread Itu bukan Kayak orang latihan Bukan kayak orang Mau latihan Kayak orang reuni Lama Saya lama gak ketemu Tony Bahkan saya juga Lama gak ketemu Mas Yudi Saya ketemu Yudi Juga baru pas latihan itu Terus Lama saya gak ketemu Sama temen-temen ini Jadi Begitu Begitu Sampai studio Kita gak Langsung latihan Ngobrol aja Udah Ngobrol Ngobrol dulu Maksudnya Ya kangen-kangenan dulu lah Cerita Sekarang ngapain aja Terus Ya berbagi Berbagi cerita lah Saling berbagi cerita Dan Kami juga Apa ya Ketika masuk studio Setelah Habis ngobrol 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 Bahkan gini Saya sengaja Men-set up Men-set up Latihan itu Di luar biasa Jamnya Di luar Durasinya ya Durasinya di luar biasanya Karena saya Saya tahu Bakalan terjadi Seperti itu Bakalan terjadi Reuni Dan obrolan-obrolan Yang itu Tidak bisa di stop Kalau kita Ngambil latihan Katakanlah Cuma 2 jam Satu shift Itu gak bakalan Gak bakalan Cukup waktunya Pasti Kita butuh Lebih dari itu Karena kita Ya itu Kayak Reuni Kayak Ketemu temen lama Yang Sudah berapa tahun Ketemu Saya pribadi Sama Tomo juga Terakhir ketemu Sudah lama banget Sama Tony Ya sudah beberapa Sama Tony Sudah Hitungan Bulan lah ya Sama Erwin Masih sering ketemu Terutama sama Yudi Yudi itu saya Paling jarang ketemu Sama Yudi Gak pernah ketemu Malah Ya paling cuman WA Karena dia kan tinggal di Sukabumi Kita masuk studio Serat Tak Kita mau megang gitar Yudi Gak ada apa-apa Langsung baca repertoire Tak Ini listnya ya Repertuarnya seperti ini Oke serat Jalan Tak Gak ada masalah Apa-apa Itu Itu yang Yang Apa ya Bukan 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 mengejutkan Tapi yang 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 mahal Dari mereka itu Itu Semuanya berjalan Dengan Loss Bahkan untuk Pertama kan kita Ncoba langsung Karena ada opening Disitu ya Kita harus menyesuaikan Opening Terus kemudian lagu ini Lagu A Lagu B Lagu C Ini di medley nih Oke Oke sekarang kita nyari medleynya deh Kita ngeranjemen Nyambungnya gimana deh Gak ada sejam jadi Paling yang paling-paling Saya suka adalah Ketika Ketika kami nyoba Perpindahan antara Lagu Aku Masih Bisa Ke Selalu Mengalah Itu gagah banget Gagah banget Seneng lah Maksudnya Enak banget lah Enak Enak banget Dan itu Gak perlu waktu lama Untuk beradaptasi Gak perlu waktu lama Untuk latihan Sebenernya juga Apa ya Di latihan kedua pun Sebenernya udah gak kepake Udah Sebenernya gak Gak perlu latihan Di hari kedua pun Sebenernya udah berani Cuman Ya karena kami Pengen main musik aja Bahkan gini Di hari pertama ya Hari pertama Kita latihan Itu paling efektif Yang bener-bener Mainin Lagu repertuarnya Itu paling cuman Ya sekitar Satu setengah jam lah Satu setengah jam Sampai dua jam lah Selebihnya kita ngejam Lagu-lagunya orang Kangen-kangenan Sama lagu-lagu Zaman kita Muda dulu Udah Tribute yuk Gigi Kita bawain lagu-lagunya Gigi Terus nyanyi apalagi Justru malah Malah